Pemirsa Ibnu Zaidi yang merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarulangun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrimsus Polres Kerinci Ibnu Zaidi tersandung kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jaringan irigasi pada tahun 2016 di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aru, Kabupaten Kerinci Dua tersangka yang tersandung kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jaringan irigasi pada tahun 2016 di Desa Sungai Tanduk, Kecamatan Kayu Aru, Kabupaten Kerinci yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarulangun Ibnu Zaidi dan Direktur PT Anugrah Bintang Kerinci dengan inisial IM sebagai pihak kontraktor Ibnu Zaidi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reskrimsus Polres Kerinci karena pada proses berjalannya proyek Ibnu Zaidi merupakan kuasa pengguna anggaran di PUPR Provinsi Jambi Mengenai hal tersebut, Bupati Sarulangun CNRA angkat bicara di mana dirinya menghormati proses hukum yang berlaku kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarulangun tersebut yang sudah jadi tersangka kita perlu perhatikan, kita jalankan saja proses hukum mereka saya pikir ini adalah masalah hukum usaha kita ikuti saja, kita hormati itu ada hukum tapi kita perhatikan dengan salah satu Kepala Dinas kita waktu hidup mongga tadi sore itu kita sangat perhatikan ya itu sudah lima kali ya sudah peringatan dari KPK untuk Kepala Daerah ini melaksanakan kain berhijian terhadap PNS yang terkena kesan hukum itu kita akan, kita tidak, kita tidak mundur sudah tanggal kemarin, tanggal 30 terakhir terolam, lalu menetapkan 14 orang daripada PNS yang masih alat untuk diketahui berdasarkan instruksi yang dilayangkan KPK tahun 2018 setiap PNS yang telah tersangkut masalah hukum yakni tindak pidana korupsi maka harus diperhentikan Selamat Ria di Cek TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati